Saudara, sedikitnya 70 rumah di Lahat, Sumatera Selatan terdampak banjir bandang. Tim Sargabungan langsung mengevakuasi warga karena khawatir terjadi banjir bandang susulan. Basarnas langsung mengirimkan sejumlah personel ke lokasi banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan. Mereka berkoordinasi dengan BBBD dan anggota TNI Polri dalam membantu proses evakuasi warga. Sedikitnya, ada 70 rumah warga di tepi Sungai Lematang yang terdampak banjir bandang. Meski hujan mulai reda, debit air di Sungai Lematang masih tinggi, sehingga Basarnas meminta warga tetap waspada. Ada 70 rumah yang terdampak banjir, namun demikian semua masyarakat sudah kita evakuasi. Jadi tadi, melalui COVID-19 0405, kemudian pemerintah DRM sudah membentuk poskod penjanaan, di mana Basarnas juga berbentuk di dalam poskod penjanaan tersebut. Dalam penyisiran, Tim Sar menemukan jasad bocang laki-laki yang hanya terbawa banjir bandang. Korban diidentifikasi berinisial GD, berusia 11 tahun, warga Badar Agung Lahat. Yanuar Ikram melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.